Selamat menikmati Solat akan batal jika salah satu syarat atau rukun tidak dilaksanakan Atau terjadinya beberapa hal tertentu Yang pertama, berhadas Baik hadas besar maupun hadas kecil Kedua, terkena najis yang tidak dimaafkan Ketiga, terbuka amrod Keempat, berubah niat solat Kelima, membelakangi kiblat Keenam, berkata-kata dengan sengaja Makan dan minum dengan sengaja Tertawa terbahak-bahak Murtad atau keluar dari Islam Bergerak tiga kali berturut-turut Menambah rukun fi'liya Dan mendahului imam dengan dua rukun Demikian materi tentang hal-hal yang membatalkan solat Di pertemuan berikutnya, kita akan belajar tentang mengenal gerakan solat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!